Baiklah, kita mau mulai. Oke, pelajarannya Pak Kurya ini adalah tentang gagal nafas atau bahasa Inggrisnya respiratory failure. Nah, karena kita belajar tentang kegagalan gerotan, maka yang saya berikan materinya adalah lebih keparah kegagalan nafasan di kasus-kasus emergensi. Oke, sebagai pendahuluan bahwa kesulitan dalam pernafasan seseorang yang mengalami kesulitan dalam pernafasan akan berusaha untuk mencari bantuan kelainan kesehatan. Dengan presentasi klinis secara umum penyakit paru obstrufik kognis atau CUPD, asma, pneumonia, pedem paru, dan emboli paru. Disfungsi pernafasan akan berdampak pada kondisi pasien yang serius, serangan jantung, dan masalah pernafasan lainnya. Yang berisiko ya, atau yang kedepannya mungkin pasien itu juga akan dirawat di unit perawatan intensif secara sito, jadi tanpa direncanakan. Penilaian pernafasan komprehensif harus mencapai periwayat pasien dan penilaian fisik dalam berupa inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Informasi yang didapatkan dari prarumah sakit sangat membantu keputusan penanggung awal di rumah sakit. Pemeriksaan lanjutan bisa dilakukan yaitu dalam bentuk monitoring, yaitu oximetri, nadi, analisa gas darah, radiografi, aliran puncak, peak flow, dan spirometri. Tindakannya bisa dua yaitu ventilasi non-invasif dan ventilasi mekanik invasif. Penilaian pernafasan yang akurat akan memberikan informasi kepada rumah sakit atau pelayanan untuk merencanakan perawatan apa yang diberikan, termasuk perawat dan dokternya, kompetensinya apa yang dibutuhkan, dan lingkungan apa juga yang dibutuhkan. Semua itu untuk dipersiapkan untuk pasien tersebut dan juga tetap harus mempertahankan keselamatan pasien. Selanjutnya adalah sebenarnya kegagalan pernafasan kita sudah bahas pada beberapa case yang sebelum materinya seperti trauma dada atau trauma-trauma lain yang bisa menyebabkan kegagalan pernafasan. Ini secara spesifik saya jelaskan penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan ganggah pernafasan. Jadi ada beberapa kategori dan penyakitnya. Contohnya adalah kategori pergangguan dinding pernafasan. Itu penyakitnya bisa berupa retriksi dinding dada seperti hiposis dan skoliosis, pleoces, kita sudah membahas pleoces, flora abnormal, bisa pneumotorak, hemototorak, ephysflora, impema. Ini juga kita sudah bahas pada saat kita trauma-torak. Tetriksi paru bisa terjadi karena pasien aspirasi, atalektasis, bonekeaktasis, bonekeolitis, fibrosis pulmonal, edema pulmonal, dan acute respiratory disease syndrome. Jadi penyakit-penyakit ini dikategorikan bagian mana yang terganggu dalam proses atau dalam organ-organ yang terlibat dalam proses pernafasan oleh pasien. Kategori obstruksi pulmonal, contohnya adalah asma, COPD, chronic obstruksi pulmonary disease, infeksi saluran pernafasan, penyakitnya banyak ya infeksi-infeksi yaitu pneumonia, TBC, abscess, dan cavitation, bronchitis akut. Sedangkan penyakit vascularisasi pulmonal itu biasanya penyakitnya embolisasi paru, hipertensi, arteri, pulmonal. Jadi teman-teman kebayang nih kalau misalnya ada gangguan pernafasan, ini kategorinya apa ya? Apakah dia gangguannya itu pada ding-ding pernafasan, apakah pada organ klorainya, apakah paru-parunya yang retriksi, obstruksi pulmonal, infeksi saluran pernafasan, atau penyakit vascularisasi dari pulmonalnya. Pengertian apa sih kegagalan pernafasan? Kita pahami bahwa pernafasan itu ada namanya tekanan O2, PAO2, tekanan parsial O2. Jadi kalau turun di bawah sampai 60 mg Hg, maka itu sudah hipoksinia, atau tekanan karbon dioksidanya turun, tekanan arteri karbonisnya naik di atas 50 mg Hg. Kegagalan pernafasan bisa beri patakut maupun panis. Patofisiologinya tadi penyakit-penyakit yang menyertai dan menyebabkan gangguan pada fungsi organ yang terlibat dalam pernafasan itu akan mengganggu pertukaran gas, di mana tergangguannya pertukaran O2 dan CO2 antara paru-paru dan udara luar, sehingga jika tidak diatasi dengan baik, maka akan terjadi kegagalan pernafasan yang berakibat kegawat daruratan, masalah yang serius, dan tergagungnya sistem tubuh yang lain jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat. Kita pahami ada beberapa mekanisme ventilasi dan perfusi. Jadi, bilangnya sih VU itu menggambarkan, VU itu menggambarkan ventilasi, VU itu adalah perfusi. Jadi, normalnya jika tidak ada masalah di dalam organ paru maupun di pembuluh darahnya, itu dari pulmonal arteri, darah masuk di sekitar alveolus, di sini alveolus ini banyak mengandung O2. Pada saat arteri pulmonali membawa CO2, dia akan bertukaran dengan alveolus, dan dilakukan perfusi di sini, pertukaran CO2 masuk ke alveoli, dan CO2 yang ada di dalam alveoli akan dilanjutkan ke venah pulmonalis. Ini harus ada mekanisme dan tekanannya, yang normal itu ventilasi dan perfusi. Secara referensi, dikatakan normalnya tekanan V berbanding C itu perbandingannya adalah 0,3 sampai 2,1. Ada juga yang bilang 3. Nah, bagaimana jika terjadinya gangguan ventilasi di dalam alveolus, sehingga rasio V dan Q akan rendah, dan berarti oksigen yang ada di dalam pembuluh darah vena pulmonal juga akan menurun. Karena yang tadinya alveolusnya misalnya banyak yang bisa terjadinya terjadinya perfusi dan ventilasi tadi. Tapi karena ada sumbatan, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke seluruh alveoli, dan ada beberapa alveoli yang rusak, misalnya karena masalah infeksi, dan alveolinya itu tertutup dengan eksudat, atau jaringan paruk pada kasus-kasus tertentu. Kalau di sini lebih ke arah terjadinya penyempitan dari cabang yang masuk ke alveoli ini. Sehingga karbon dioksida yang dibawa oleh arteri pulmonal itu tidak sukses bertukaran dengan oksigen yang ada di dalam alveoli. Tidak terjadilah. Sehingga terjadinya hipoksimnya, yaitu kadar oksigen turun. Begitu juga kalau memang benar-benar kolaps nih alveolusnya. Jadi benar-benar terblok di sini ventilasinya. Jadi sama sekali tidak ada pertukaran antara ventilasi dan perfusi di sini. Karbon dioksida yang masuk tidak bisa ditukar sama sekali. sehingga terjadinya rasio yang sangat rendah antara ventilasi dan perfusi. Nah, kalau yang bisa saja rasio itu kebalik, jadi tinggi banget ya. Jadi antara ventilasi, rasio dengan ventilasi dan perfusi itu tinggi bila gangguannya justru berada di arteri pulmonal. Dimana tidak mengalirnya CO2 ke dalam alveolus. Dan alveolus kan menjadi dead space. Jadi dia mengalami kematian di, bukan kematian, tapi ini tidak dialiri gitu ya. oleh darah dari arteri pulmonal. Sehingga terjadi tinggi perbandingan rasio antara ventilasi dengan perfusi. Tetap ujung-ujungnya dia akan mengalami hipoksemia. Kalau di sini ventilasinya dia tidak bisa. Maksudnya ventilasinya alirannya rendah, tapi di sini sebenarnya lancar di alveolusnya. Nah, penyakit-penyakit tersebut atau gangguan pernafasan tersebut jika datang dalam kondisi di emergensi, maka tidak usah ribet pengkajiannya. Tetap lakukan primary survey yaitu A, B, C, D, E, dan jangan lupa tanda-tanda kita. Bahas ya, di trauma dada, penurunan udara yang masuk, dan bahkan terjadinya perubahan kesadaran. Kagi juga riwayat kesehatan. Apakah alergi atau tidak, medikasi yang diberikan, riwayat penyakit atau pembedahan, period menstruasi. Ini bukannya untuk apa-apa. Ini period menstruasi terakhir untuk memastikan bahwa korban atau pasien tersebut tidak dalam kondisi hamil. Sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan lanjut, dia tidak ada kontraindikasi untuk pemeriksaan X-ray. Jadi, kalau dia lagi hamil, tidak boleh pemeriksaan X-ray. Riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial, penjadian penyentus, tanda dan gejala, dipisna, nyiri dada, dan seputum. Ini bagaimana sebelumnya. Jadi, pemeriksaan fisik, jangan lupa, silakan, lakukan empat teknik ini, yaitu inspeksi, palpasi, perpusi, dan oskultasi. Pengkajian umum. Yang dikaji, tingkat kesadarannya, kalau memang kondisinya tidak bisa GCS, maka lakukan saja kualitas, yaitu alert, verbal, unresponse. Atau, satu lagi, dia pain, warna kulit, palor, cyanosis, posisi tubuh, toleransi, aktivitas, palan leher, thorax, pergerakan dada, irama, ritmo kolam nafas, trauma, dan luka dada. Ekstremitas, tolong lihat di kukuk-kukunya, ada clubbing atau enggak, warnanya kayak apa, cyanosis atau tidak, apakah sudah ada edema pada ekstremitas, terutama kaki, kalau edema itu. Support oksigen, itu bisa diberikan terapi oksigen, dari ventilasi non-inflasif, maupun ventilasi mekanik invasif. Terapi oksigen bisa dibuat di dua, yaitu low flow, dan high flow. Low flow, itu yang diberikan nasal kanul, mengalihkan udara 1 sampai 3 liter, idealnya, dan tidak lebih dari 6 sampai 8 liter. Pada pemeriksaan dosis yang tinggi, misalnya dikasih 6 liter, itu pasien tidak nyaman dan mukosa kering. Untuk high flow, memberikan akomendasi kebutuhan inspirasi pasien dan mempertahankan PO2 dan final volume sesuai, dengan kebutuhan pasien. Nasal kanul, masker, masker re-breathing dan re-breathing adalah termasuk dalam pemberian low flow, tapi masker venturi masuk ke dalam high flow. Bagaimana dengan ventilasi non-inflasif? Ventilasi non-inflasif itu dilakukan bila pasien mengalami gagal nafas akut dan potensi belum terjadi perbaikan dalam beberapa jam maupun berhari-hari. Secara eviden, bahwa secara dibuktikan bahwa dia memang membutuhkan dukungan terkait dengan pernafasan. Mulai dari yang sedang sampai dengan several berat ya, yaitu RR yang lebih dari 24 untuk kasus COPD, sedangkan lebih dari 30 untuk hipoxinnya. Dan, masker menggunakan ototaban pernafasan, ya, dan pada saat dicek AGD, masker mengalami asidosis. Contraindikasi ventilasi non-inflasif bila hemodanamik tidak stabil, terjadi ischemic myokard, unstable anginap, tidak adekuatnya jalan nafas, misalnya dia tidak bisa batuk, tidak bisa menelan, atau sekreti yang kental. Pasien tidak kooperatif, agitasi, atau tingkat kesadaran yang menurun. Kesulitan pemasangan masker, terutama pada kasus luka bakar atau trauma fasial. Pasien cedera kepala, di mana kita tidak menjamin pernafasan atau jalan pernafasannya stabil. Terjadi, terdapat rewet pembedahan pada saluran nafas atau gastrointestinal. Yang kedua adalah ventilasi mekanik, umumnya dengan ventilator. Ada empat variabel keuntungan pada pemasangan ventilator mekanik ini, yaitu bisa diatur tekanan saat inspirasi, flow, volume, dan waktu. Ini mungkin nanti kita akan lanjutkan ke materi pada saat teman-teman nanti mempelajari ke kritis, intensive care, kondisi-kondisi kritis. Jadi, teman-teman, pada saat IGD, Anda harus bisa mengetahui mana yang diberikan oksigen low flow atau high flow atau non-invasif ya, ventilasi non-invasif atau ventilasi yang mekanik. Ini, kalau memang sudah ventilasi mekanik, itu harus tingkat yang lebih advance lagi. Memang di beberapa rumah sakit di Jakarta, terutama rumah sakit besar, di emergensinya pun disiapkan namanya ruangan zona merah. Di sana bisa saja disiapkan ventilator sampai dengan pasien ini dilanjutkan ke ruang rawat yang misalnya di ruang intensive care atau pasiennya ditunggu sampai stabil dan disiapkan untuk operasi seperti itunya. Jadi, tergantung rumah sakitnya. Ada yang memang menyiapkan di IGD-nya itu ada ventilator, ada yang langsung di-reverse saja ke ruang intensive care. Kalau DRS-CM sendiri, di lantai 1 IGD-nya itu disediakan beberapa ventilator. Jadi, perawat emergensi juga mampu merawat pasien dengan ventilasi mekanik. Tapi ini saya tidak ajarkan di sini, jadi teman-teman harus paham saja bahwa mana yang membutuhkan ventilasi non-impasif, mana yang diperlukan ventilasi mekanik. saya akan membahas terkait dengan kegegaran pernafasan akibat injuri inhalasi, itu pun satu yang saya garap. Jadi, ada beberapa faktor, ada tiga faktor sehingga pasien bisa mengalami injuri inhalasi. Aspixian, yaitu terutama karbon monoksid dan cyanida, injuri termal atau panas pada jalan nafas, jadi kebakaran, sehingga dia mengalami injuri cedera pada saluran nafas bagian atasnya. Inhalasi iritan, jadi dia menghisap asap atau gas yang lain yang diakibatkan oleh api. Nah, saya akan membahas khusus kegagalan pernafasan akibat karbon monoksid, karena ini lumayan banyak yang diberita-berita beberapa hari yang lalu juga ada yang kemungkinan karena karbon monoksid ditemukan di dalam mobil dengan kondisi asin menyala, awannya juga kunci mobil itu masih menyala, kondisi mobil masih menyala. Gas karbon monoksid itu dihasilkan dari sisa pembakaran yang tidak sempurna. Biasanya mengandung bahan bakar, terutama bensin, batu bara, kayu, maupun gas. Jadi, tidak hanya akibat ketidaksempurnaan pembakaran akibat bahan bakar saja, namun juga bisa dari batu bara, kayu, dan gas. Ini, gas CO ini diproduksi oleh pembakaran rumah tangga, karena tidak sempurna, bisa saja, kendaraan bermotor, industri, dan asap rokok. Secara alamnya, sebagai bagian dari pemecahan hemoglobin. Jadi, secara alami, memang CO itu ada akibat dari pemecahan dari hemoglobin. Gasnya tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, ini harus dipahami teman-teman. Karbon monopsi itu berdifusi di dalam paru sama dia lewat jalan oksigen juga. Namun, karbon monopsi ini berikatan 200 kali lebih melekat dibandingkan dengan oksigen. Sehingga, si karbon monopsidenya ini akan lebih cepat terikat dengan hemoglobin lebih kuat 200 kali dibandingkan dengan oksigen. Bayangkan ada oksigen, ada karbon monopsiden. Tapi, yang lebih berikatan banyak adalah justru karbon monopsid sehingga terjadilah karboksi hemoglobin. Karbon monopsid yang berikatan juga mempengaruhi protein penting di mitokondria. Mungkin teman-teman sudah belajar sel mitokondria. Ini di dalam sel itu terdapat mitokondria. Di situ ada banyak protein. Nah, karbon monopsid juga yang berikatan dengan protein. di dalam sel dimana mitokondria itu penting untuk memproduksi ATP tenaga energi itu di situ. Sel saluran pernafasan mengalami kerusakan akibat dari sedikitnya oksigen yang berikatan dengan hemoglobin. Dan karena mitokondrianya juga diikut sama karbon monopsid sehingga dia tidak mampu lagi menggunakan oksigen yang ada. Jadi, rusak. karbon monopsid menyebabkan inflamasi perubahan kafilea dan edem. Karena pada otak akan terlihat warna putih di korteks cerebral dan basal ganglia. Tanda dan gejala tergantung dari level karbon monopsid tadi di hemoglobin. kalau levelnya 0 ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia 10 dia sakit kepala bagian depan. Kalau sudah 20 levelnya sakit kepala berdenyut dan sesak napas saat beraktifitas. 30 ini 30% gangguan penilaian mual kelelahan gangguan penglihatan dan pusing. 40% bingung hilang kesadaran 50% kejang dan koma 60% pasien akan melalui hipotensi dan gagal napas. Jika levelnya sudah 70% maka korban akan meninggal. Jadi misalnya kita dalam kondisi misalnya penasep aduh kok kayak pusing-pusing dan nggak hanya dia aja misalnya sekeluarga itu bisa saja kemungkinan karena CO harus menghirup oksigen sebanyak-banyak kalau bisa. Di agnosisnya riwayat terpapar gas kadar CO HB itu bisa dicek di laboratorium jadi presentasi klinisnya tergantung berapa persen level karbon monoksidnya yang ada di dalam hemoglobin jadi mulai tadi dari pusing frontal sampai kematian memang ada beberapa menyatakan bahwa kulit akan berwarna lebih terang atau merah ceri namun ini bukanlah menjadi diagnostik utama jadi yang menjadi diagnostik utama adalah kadar COHB-nya curigai bila misalnya anggota keluarga atau orang lain dalam tempat yang sama mempunyai gejala yang tidak spesifik misalnya sakit kepala ini samaan dalam 24 jam kenapa ya kok kita sekolah ini nih pusingnya barengan atau di kantor kok sama 24 maksudnya rame-rame kok pada pusing sakit kepala jangan-jangan semuanya pada teracunan karbon monoksid nah bagaimana manajemennya jadi untuk pre-hospital kalau emang ditemukan di jalan ditemukan di mobil ditemukan di kondisi misalnya kebakaran maka pasien cepatnya dipindahkan dari paparan gas berikan terapi oksigen dengan masker non-rebriting atau back valve dengan high flow jadi jangan pakai nasa kanua langsung berikan dosis yang besar biasanya masker non-rebriting syukur-syukur ada back valve ambu bag dengan high flow di beberapa referensi itu pemberian terapi oksigen hiperbaric dengan konsentrasi tinggi pantas pasang monitor jantung untuk melihat sadapan EKG pemasangan IV catheter dan pemeriksaan darah untuk pemeriksaan apa aja DPL elektrolit urium kratinin COHB gula darah enzim jantung CK-CKMB dan jangan lupa AGD atasi nyeri dada disritmia edema pulmon akut hipotensi dehidrasi injur eksternal dan jalan nafas nyeri dan buntus pas ini adalah manajemen untuk korban yang terjadi karbomonoksid banyak di hemoglobin atau karboxi hemoglobin ini referensi yang saya gunakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih